Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Contohnya kan nabi kaya dhene nabi Sumpah demina nabi Wal ka'bati lan kahbah Sumpah demika kahbah Wal malaikati lan kaya malaikat Sumpah demi malaikat Wassamainan kaya langit Sumpah lo demi langit Wallahi Eh bukan Wallahi Wassamai demi langit Wal abai lan piro piro babak Wal hayati lan sumpah demi urib War ruhi lan roh War rohsi lan kepala demi kepala sifulan Wa hayati sultan dan uripe sultan penguasa Demi uripe pak Jokowi misalnya Kuyaka oleh Wa nikmati sultan dan nikmati sultan Demi nikmatnya sultan Wa turbah tifulan lan bayok desa utawa apa ya Turbah ini ya tanah Demi tanah atau kampung sifulan Atau turbah itu mananya kuburan Turbah itu bisa mananya kubur Kuburan Demi kuburannya sifulan Wal amanat lan kaya amanah Demi amanat Menipi yora Allah Wa huwa utawi amanah Wa huwa utai amanah Wahiya utai amanah Ikumin asyaddiha Sangking banget banget Makhluk Ikumin asyaddiha sangking Atau halaf gak bisa Ikumin asyaddiha sangking Apa iku banget banget ya sumpah Apanya sing banget Nahian Pencegahnya Atau larangannya Jadi sumpah Karu amanah itu Buanget Dilarang Jadi sumpah Neng liane gusti Allah Iki hukumnya Berhubungan Haram Hukumnya Haram Jadi kau lah Sumpah karu liane gusti Ada apa ni gusti Allah Seng sumpah bebas Ya gusti Allah Seng sumpah itu Tidak ada larangan Sumpah dengan apapun Tidak apa-apa Tapi kalau manusia Makhluk ini Sumpah dengan manusia Tidak boleh Sumpah dengan makhluk Tidak boleh Sumpahnya harus Dengan gusti Allah Wallahi Tallahi Billahi Ya gusti Allah Neku shalab Bebas Wa sama'i Wa wadduha wa layli demi waktu malam saya sumpah bebas ini benar Umar saya benar Umar ini nabi saya kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kajian Nabi inna allaha saktamana allah ta'ala mahaluhur sapa allah iku yanha melarang sapa allah kum ik sirakabe kustahallah melarang sirakabe antakhlifu inginta sumpah sirakabe biaba ikum kelawan bapak-bapak sirakabe Allah melarang kalian agar kalian apa melarang kalian bersumpah nenggone bapak-bapakmu wong tuamu mbah-mbahmu famangkana halifan famangkana halifan famangmongkau utai sopawangiku kana ono sopaman iku halifan wongkang sumpah sopawangiseng arab sumpah fal yahlif makandalah dia bersumpah billahi kelawan Allah neka kelawan Allah awli yasmud utawa menenggo sopaman jadi gusti Allah melarang sumpah ning liyane gusti Allah kalau kita enggak bersumpah ya sumpah ni gusti Allah kalau enggak sumpah ya semenenggo kalau enggak ni gusti Allah semenenggo enggak usah bersumpah enggak usah sumpah wa fi riwayat dan indelam riwayat yang lain fis shohi indelam kitab shohi famangkana halifan utai dawu famangkana halifan saat terus famangkana halifan falayahlifu illa billah awli yaskud famangkana halifan iku hakana ono sopaman olehku halifan sumpah sopaman falayahlifu maka hendahlah falayahlifu mongko ojo sumpah sopaman illa billah kejobo kelawan Allah lanekak gelam sumpah kelawan Allah awli yaskud utawa becik menenggo sopaman jadi ini redaksinya berbeda yang di atas kalau di atas ini famangkana halifan falayahlif kalau di bawah ini kalau di bawah ini kalau di atas langsung falayahlifu wa'an abdirrahman ibni samurah saki abdirrahman bin samurah radiyallahu anhu kala dawesapa abdirrahman bin samurah kala dawesapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takhlifu bitawahi wala bi'abha'idu la takhlifu ojo podo sumpah sirokabe bitawahi kelawan piro-piro berhala atau setan jamaknya tohut jadi tohut tuhkotani towa towahi maknanya bisa berhala bisa setan la takhlifu ojo sumpah sirokabe bitawahi kelawan piro-piro berhala atau setan wala bi'abha'ikum wala lan ojo sumpah sirokabe bi'abha'ikum kelawan bapak sirokabe nenek moyang demi nenek yang moyangku ini kalau rawa humus apa towahi itu towahi lafal towahi ku jamu tohiyatin jamaknya lafal tohiyah bukan tohut jamaknya tohiyah waya utai tohiyah iku al asnamu piro-piro berhala wamin hulan iku setengah sangkeng lafal tohut al-hadith utawi hadith hadihi tohiyyatu daus utawi iki iki berhala iku tohiyyatu dausin berhala nekabilah daus ay sonamuhum wama'buduhum sonamuhum berhala mereka tegesi berhala mereka wama'buduhum lan sesembahan mereka jadi namanya tohiyah ini jamana tohahi itu maknanya berhala atau maknanya setan berhala ters berhala yang itu yang berhala ini adalah imam muslim apasih di setriwayatnya at-tawahid kalau at-tawahid jamaahnya toghiyah kalau at-tawahid jamaahnya toghut at-tawahid jamaah apa jamaah at-tawahid lafal at-tawahid lafal at-tawahid ikut jam'u toghut jamaah lafal toghut apa toghut itu atau tohawi itu as-syaitan was-sonam syaitan dan berhala jadi tidak boleh sumpah dengan berhala itu mau kafir supaya itu harus dengan Tuhan wa'an buraidah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam saktemeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut ikut kola dawu sapa Allah rasulullah rasulullah dawe ngatil man halafa bil amanati falaysa minna man utawi sapa wawwe oh oh ikut halafa sumpah sapa man bil amanati kelawan amanah demi jabatan presiden itu yang amanah itu gak boleh termasuk man halafa bil amanah man utai sapa wawwe halafa bersumpah sapa man bil amanati kelawan amanah falaysa mongkora'ona sapa man hadithun sohih utawi ikiku hadithun hadith sohihin yang sohih rawahu abu dawud biisnatin dengan sanat sohihin yang sohih wa'an hu ewaan buraidah sangking sahabat buraidah radiyallahu anhu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa man halafa faqala inni bariun minal islam man utai sapa wawwe halafa sapa sumpah sapa man oleh sumpah faqala lalu berkata sapa man faqala mongkong ucap sapa man ucapin gini inni bariun minal islam inni sahtemene ingsun iku bariun bebas sapa ingsun minal islam aku lepas sumpah islam sesungguhnya aku lepas dari islam iya ponengonu faingkana mongkola mon ono sapa man iku kalliban wong sing bohong ketika dia adalah orang yang bohong mengacapan itu aku gionan iki kambodoni fahuwa mongkoh iku utaiman fahuwa mongkoh iku utaiman iku kamakol sebagaimana dia ucapkan iku kamakola sebagaimana atau kama kaya barang kau lakang ucap sapa man ing ma berarti apa murtad maka dia murtad jadi ketika dia apa namanya bersumpah sesungguhnya aku ini adalah bebas dari islam maka ketika dia bohong maka dia sesuai dengan apa yang dia ucapkan murtad tapi ini temen tambah waingkana mongkola mon ono sapa man iku sotikon temenan betul-betul dia dari hati juga bukan seperti itu falai yarjia maka tidak akan bisa kembali sapa man falai yarjia maka tidak akan bisa kembali sapa man hilal islami marislam saliman alaih selamat maka dia tidak akan bisa kembali ke islam dengan selamat berarti dia bisa sampai meninggal dunianya bisa jadi dia orang kafir kalau murtad masih ada kemungkinan kembali tetapi kalau dia betul-betul dari lubuk hatinya mengatakan seperti itu maka dia tidak akan bisa kembali ke islam dengan selamat artinya sampai mati ketika ada orang mengatakan ini bari minal islam maka dia tidak akan bisa kembali kepada islam lagi makanya juga guyon-guyonan berkaitan dengan agama jangan sampai guyonan dengan agama bahaya guyonan dengan agama berkata berkata sopoh rojul kayak Sayyidina Ibn Umar Abdullah bin Umar mendengar seorang sumpah ini yakulu ngucap sopoh rojul la wal ka'bati orang demi ka'bah ada orang mengatakan la wal ka'bati tidak demi ka'bah kalau mengucap sopoh Ibn Umar eh kan lah takhlif aja sumpah si rabbi warillah kelawan liyani Allah nah ini teman ingsun ikut Rasulullah yang Rasulullah yang berkata Rasulullah man utawi sopoh wange iku halafah sumpah sopoh man biwairillah kelawan liyani kusti Allah barang siapa yang sumpah marang atau dengan selain Allah faqadu ghafaro mungkau teman-teman was kufur sopoh man aw asyraqa utawa was musyrik sopoh man makanya aja sumpah ni liyani kusti Allah rawahu turmudi waqalala dawa sopoh imam turmudi hadithun ay hadha utai hadith ini iku hadithun hadith hasanun yang hasan kuala dawa sopoh imam turmudi wafasara dan menafsirkan sopoh ba'dul ulama' sebegan ulama' kaulahu yang dawekan jenabi dosing di kafara aw asyraqa yang lafal kafara asyraqa ini kinda wono naik lafal itu alat taulif ingatase hukum memberatkan ora kok tadi kafir temenan ora tetapi namung memberatkan hukum yang sangat berat ngabotno larangan yang sangat keras terhadap sumpah selain kusti Allah kecuali sumpah sih tadi ini bariun minal is kama sebagaimana keterangan ruwi akan diriwatekan apa sidriwayatno anna nabiyah saat temannya kajian nabi Muhammad iku kola dawa sopah kajian nabi ariya usir kun kajian nabi pernah mendawakan ariya utairiya iku sir kun kemusyrikan dawa kajian nabi ini bukan berat ruwi pamer itu musyik temannya tidak itu hanya memberatkan sangat larangan yang sangat berat atau yang sangat kuat terhadap ri riya sama dengan al aru al hajju arofah hajiku adalah arofah bodoh karui seperti itu bodoh karui itu hanya kalau hajju arofah mu'zom arkanul haji ini tidak begitu termasuk pemberat pemberatan orang kok musyik teman tidak intinya bersumpah di selain Allah dengan selain Allah iku hukumnya tidak boleh ini berlaku untuk manusia ada pun kalau untuk Allah Allah bebas mengatakan demi apa saja enggak apa-apa demi ka'bah enggak apa-apa demi langit demi bumi demi malam demi waktu dan lain sebagainya itu kalian sumpah Allah tidak masalah masalah babu tahlidzi tahrimilyamin al kathiba amdan babu tahlidzi tahrimilyamin utawi ikiku bab ngebotakan utawim beratakan diharamkannya sumpah al kathibati yang bohong pahal sumpah palsu hal 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 Hukum bab tentang larangan yang sangat berat terhadap sumpah palsu secara sengaja Sumpah palsu itu sangat rentan sekali ketika dalam pengadilan Di lingkungan pengadilan, mulai dari lawyere, mulai kemudian yang pesakitan Yang terdakwa, kemudian pendakwa, kemudian hakim, jaksa Itu sangat sekali dengan sumpah palsu Karena itu hakim ini berat lagi hakim, termasuk jaksa Jaksa penuntut umum itu berat Seringkali mereka menggunakan sumpah palsu untuk memenangkan kliennya Untuk memenangkan tujuan-tujuannya Untuk memberatkan apa namanya Terdakwanya Terdakwanya Sehingga kalau nanti dia punya hubungan tertentu dengan apa namanya Istilah yang bersangkutan, yang terdakwa Atau memenuhi dengan lawyernya terdakwa Kemudian istilahnya punya Apa ya Kong kali kong lah Kewani piro samen Kewani bayar aku samen ini tak tuntut paling rendah Ya nanti bisa bebas Tapi samen gak wani samen ini tak tuntut paling berat Ini terjadi Makanya biasanya jaksa Jaksa ini main mata Dengan lawyer Atau langsung dengan yang terdakwa Manti hakim mainnya karo jaksa Hakim mainnya karo jaksa Tapi yang Manti piro Bagi-bagi Bagi-bagi Gak bisa Bapak enggak Itu mainnya seperti itu Tuhan itu salah sekali Masalah apa? Masalah gak kalau Mungkin koncok kalau Gara-gara gak bisa wani Gawani bayar jaksa Dituntut berat sekali Ketika wani bayar jaksa Ya itu kunto Tapi seduwe lo Marengono bebas Ya tetap Tuntutan tetap Konegak ya Berat nanti masyarakat yang melihat Ya no tuntutan ya No sekedar Pantes-pantes Marengono bebas Marengono cari hakim Jaksa Nanti hubungan Apa hubungan ya karo Penjara Ketua Ketua LAPAS Wes hubungan ya Hakem Pengadilan Karo LAPAS Ini kerjasama Di Indonesia itu belum bisa Jujur 100% itu Belum bisa Presidennya jujur Tapi karo Dari pengadilan Enggak jujur Berat Ani binu mas'ud Sagi binu mas'ud Radiyallahu anhu Anna nabiya Saat temenei Kaji Nabi Muhammad S.A.W. Iku kolat Dawa Sopo Kaji Nabi Dawa Bihwairi hakihi Kelawan tanpa Hakeman Sumpah ya Dengan Allah Tapi bukan Untuk apa-apa Sumpah Dengan Allah Tadi Tujuannya adalah Untuk menguasai Harta orang Islam tanpa Hanya Laki yang Mungkau Ketemu Sopoman Allah Gusta Allah Wawah Hal Tawi Allah Alih Ngata Seman Iku Khutba Nuzat Yang marah Maka dia nanti Ketika Kepada Allah Allah akan marah Kepadanya Ketika Allah Malah Ya Suar biasa Jawa menunggu Kemarahan Allah Karena Allah Itu Kalau sudah Marah Wah Luar biasa Bauladawu Sopo Ibu Mas'ud Duma Qura'a Kemudian Menyampaikan Alayna Membaca Alayna Kepada Kita Sopo Rasulullah S.A.W Membacakan Misda Kuhu In Cocoke In Kecocok Tadi Sumpah Tadi Ming Kitabilah Sangking Kitab Allah S.W.T Lajengkajan Nabi Menyampaikan Ayat Al-Quran Sengepasi Nyocok Kaleh Sumpah Tadi Innal Lathina Yastaruna Bi'ahdillahi Wa'aymanihim Thamanang Kolilah Satrusai Innal Lathina Satunung Akayastaruna Kang Podoh Menukarkan Podoh Nijolakan Bi'ahdillahi Kelawan Janji Allah Wa'aymanihil Kelawan Sumpah Sumpah Mereka Tijol Notha Manang Inharga Kolilan Yang Sedih Sedih Berarti Larangan Terhadap Sumpah Palsu Sumpah Untuk Mengalahkan Menguasai Terhadap Harta Atau Selain Harta Untuk Memenangkan Dengan Sumpah Palsu Maka Dia Besok Tidak Akan Ketemu Ketika Ketemu Gusti Allah Allah Akan Marah Kepadanya Dengerti Dengerti Tidak Sampai jumpa Hak seseorang muslimin Kang Islam Iyaminihi dengan Sumpahnya Karena hakim itu akan menerima Sumpah, sementara Dia sumpah palsu Yang tahu dengan sumpah palsu Kan dirinya hakim harus Menetapkan orang yang dengan Sumpah tadi, apalagi Allah sumpah yang Lebukti ini, pasti memenangkan itu hakim Panam siapa Merebut hak orang Islam Dengan sumpahnya Maka fakot au jabah Maka teman-teman majibakan Sumpah Allah, gustah Allah, humarengman Majib no anna rohing neraka Wajib lebu neraka orang itu Wah haram Mengharamkan Sumpah Allah Atas dia Mengharamkan aljannateng suarga Haram lebu suarga Wajib lebu neraka Haram lebu neraka Apa suarga Suarga Lalu ada seorang tanya Datang kajian Nabi Wa ingkana say'an ya siran ya Rasulullah Wa ingkana senajan Onopoha hak iku say'an sesuatu Sedikit ya Rasulullah Wahai Rasulullah Apakah orang yang serta dia itu tetap Orang yang merebut hak orang Islam dengan sumpahnya Apakah tetap dia haram masuk surga Wajib masuk neraka Walaupun sesuatu itu sangat sedikit sekali Kalau da'us apa kajian Nabi Wa ingkana kodiban min aroken Wa ingkana senajan Onopoha hak Ono iku kodiban Apa? Pang siji Pang satu apa? Iya pang siji Satu pang Min aroken Saking kayu aro Walaupun iku sak pang Apa sak pang itu? Sak hele Apa? Mititan pang ini apa? Sak pang ini sak pang Apa bahasa ini sak pang ini? Sak pang sak dilujur Walaupun itu Meng sak pang Sangka kayu aro Pokok merampas hak orang lain Tanpa hak Tanpa pembenaran Merebut harta orang lain Tanpa alasan yang benar Maka Allah mengharamkan dirinya Surga Mewajibkan dirinya neraka Walaupun saya dirampas Meng sak pang Songkoh Kayu aro Artinya nilainya sangat sedikit sekali Tetap dihukum oleh Allah Haram Selamat menikmati 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 Anak Arabian saat temannya orang Arabi Baduy Ikut jahat datang sopah Baduy Ada seorang Baduy datang Ilan Nabi Marekaja Nabi Muhammad SAW Fakolah lalu Apa jadinya ikut berkata sopah Arabi Ya Rasulullah waay Rasulullah Malkaba'ir Mali kuno palkaba'ir Utaipira-prada dosa gede Dosa besar ini pun apa mawan ya Rasul Kala daus apa kaya Nabi Utaip dosa gede ikwal isrok Billah menyukutukan Allah Dosa gede itu siji menyukutkan Allah Kala daus matur malih sopah Arabi Tumah mada Kemudian apa malih ya Rasul Kala daus sopah kaya Nabi Al-Yaminul Humus Sumpah palsu Sumpah palsu Pultumatur Malam ri'in Malam ri'in harta seseorang Muslimin kang islam Yakni ngarep no sopah kaya Nabi Bi yaminin Dengan sumpah itu Dia merebut harta orang lain Yakni ngarep no sopah kaya Nabi Bi yaminin kelawan sum Sumpah Bi yaminin kelawan sumpah Lalu dengan sumpah itu dia bisa merebut Menguasai terhadap harta orang lain Tanpa alasan yang sebenar Sebenarnya Kalau alasan benarnya yang mengambil Untuk zakat dan lain sebagainya itu alasan sebenar Kalau tidak itu Maka termasuk sumpah palsu Nanti sumpah palsu adalah sumpah Yaudahkan oleh seorang Untuk merebut hak orang lain Tanpa alasan yang benar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih